Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya merilis hasil uji laboratorium terhadap dugaan beras plastik di salah satu warung pecelele di Kabupaten Merangin. Beras tersebut diuji Balai Teknologi Polimer di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta. Berdasarkan hasil uji bau, rasa dan bentuk sampel nasi beras merek Naruto dengan beras pembanding dari Tokopasar Hongkong kecamatan Jelutung tidak menunjukkan bau dan rasa material plastik. Hasil analisa bentuk menunjukkan sampel memiliki bentuk normal dan tidak mengandung material plastik. Hasil analisa material aditif tidak menunjukkan adanya senyawa aditif pada ketiga sampel. Untuk itu dari hasil uji lab dipastikan beras tersebut bukanlah beras plastik. Dinas Ketanam Pangan dan sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, bosannya itu ternyata tidak mengandung ya beras dengan merek NRT itu tidak mengandung plastik. Artinya kemarin itu hoak. Hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya negatif plastik. Jadi tidak ada yang namanya mengandung plastik itu tidak ada. Kita pergantikan perpaksudian ini berasnya aman? Berasnya untuk sementara aman. Memang isu strategis pangan ini bisa menjadi masalah ya kalau tidak kita tangani. Jadi saat gas pangan ini tidak tidur. Kita sudah operasi pasar, ada kejadian isu itu kita langsung turun ke lapangan, kita membawa sampel. Dan alhamdulillah ternyata memang tidak mengandung plastik. Dari BPPT, jadi pemerintahan labnya dari badan yang mempunyai sertifikasi untuk mengeluarkan itu. Parameter yang kita minta sampelnya juga. Jadi bukan hanya yang sampel dari merangin, kita ambil juga yang dari minimarket. Tiga sampel dengan merek yang sama ternyata negatif plastik. Dari hasil ini, kekhawatiran masyarakat selama ini terjawab karena secara ilmiah belum terbukti ditemukan beras plastik di Provinsi Jambi. Disperindak Provinsi Jambi meminta masyarakat lebih teliti dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jadi penemuan beras plastik di Provinsi Jambi adalah berita hoaks. Juana Praetno, Jek TV melaporkan.